asem-asem sayap ayam seger banget ya teman semuanya rasanya gurih dan enak dimakan dengan nasi hangat pasti ingin nambah-nambah terus halo teman semuanya apa kabar semuanya pada sehat-sehat ya dan semangat selalu di episode ini dapur cantik akan membuat asem-asem sayap ayam apa saja bahan yang dibutuhkan dan bagaimana cara membuatnya ayo jangan di skip videonya ya kita akan mulai membuatnya hingga selesainya nanti di atas meja sudah ada 1 kg sayap ayam untuk membuat asem-asem sayap ayam dan yang pasti sayap ayam ini sudah dicuci bersih ya dan siap untuk diolah ini adalah bahan-bahannya untuk membuat asem-asem sayap ayam ada bawang merah, bawang putih kunyit, jahe lengkuas, serai kemudian ada cabai merah yang besar dan cabai hijau yang besar saya iris-iris dulu ya semua bahan-bahannya jadi untuk membuat asem-asem sayap ayam ini tidak ada bahan yang diulak ataupun di blender hanya di iris-iris atau diracang-racang ya cabai hijau besar dan cabai merah yang besar cukup dipotek-potek saja seperti ini ya teman-semua untuk serainya dikeprek saja ya untuk rasa asemnya saya menggunakan belimbing wuluh dan tomat yang merah ya semua saya potong-potong seperti ini kalau teman-semua mau tambahkan tomat yang hijau boleh-boleh saja ya kalau ada belimbing wuluh atau belimbing sayur ini rasa kuah asem-asemnya itu akan sangat segar teman-semua sekarang saya mulai masak asem-asem sayap ayam minyaknya sudah panas saya masukkan dulu bawang merah yang sudah diiris tipis saya samakan aja ya ada bawang putih juga yang sudah diiris tipis ditumis-tumis sampai mengeluarkan aroma yang harum sambil saya tambahkan bahan yang lain ada serai yang sudah dikeprek kemudian ada jai yang sudah saya iris-iris kunyit yang sudah diiris-iris juga kemudian ada lengkuas saya kasih agak banyak lengkuas supaya sedap ditumis-tumis sampai semua bahan yang masuk ini mengeluarkan aroma yang harum ya aromanya sudah harum banget ya teman-semua saya akan masukkan sayap ayamnya yang sudah dicuci bersih ya kemudian diaduk-aduk sampai merata dan sampai sayap ayamnya ini berubah warna ya sayap ayamnya sudah berubah warna ya saya tambahkan air untuk kuahnya ya saya kasih air 2 liter ya teman-semua oke ditunggu sampai mendidih dan sampai empuk sayap ayamnya sambil saya tambahkan daun salam ya ini untuk penyedapnya juga kemudian ada garam ini kaldu maaf ini gula pasir teman-semua dan ini kaldu ayam dari kalduku ya saya masukkan oke ditunggu sampai sayap ayamnya empuk sayap ayamnya sudah empuk teman-semuanya saya akan tambahkan atau saya masukkan belimbing wuluh atau belimbing sayur dan tomat merah yang sudah dipotong-potong kemudian ada cabai hijau yang besar dan cabai merah yang besar wow cantik ya warna-warni dan sedap pastinya kemudian saya tambahkan cabai rawit yang utuh ditunggu sebentar lagi ya sampai cabai-cabainya ini sedikit layu jangan lupa dicicip rasanya ya teman-semuanya asin manisnya kalau kurang bisa ditambahkan garam ataupun gulanya disesuaikan selera masing-masing ya saya sudah cicip rasanya sudah enak sudah pas asem-asem sayap ayam sudah matang saya matikan dulu apinya asem-asem sayap ayam seger banget ya teman-semuanya rasanya gurih dan enak dimakan dengan nasi hangat wah pasti ingin nambah-nambah terus semoga bermanfaat ya buat teman-semuanya asem-asem sayap ayam terima kasih dan sampai jumpa lagi di menu-menu berikutnya di Dapur Cantik Channel dadah selamat menikmati selamat menikmati